VIRAL Red Wine Nabids berlogo halal Jagat maya dihebohkan dengan produk jus buah anggur Nabids yang telah mendapatkan sertifikat halal Meski dari segi kemasan, warna, dan rasa dianggap menyerupai wine Dilansir dari akun Instagram ad Aditya Dwi Putras menyebut minuman tersebut sebagai wine halal Wine halal? Kok bisa? Yes! Dengan bioteknologi dan diistihalalkan dengan ilmu fikih, Alhamdulillah sudah dibuat sedemikian rupa hingga teruji dan tersertifikasi halal oleh MUI Terkait hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia dalam kurung MUI bidang fatwa Prof Kiai Haji Asroruniam Soleh menegaskan bahwa MUI tidak pernah menetapkan kehalalan atas produk Nabids Oleh karenanya, MUI tidak bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat halal produk Nabids Ketua MUI diganti Majelis Ulama Indonesia atau MUI menggelar rapat pleno yang agenda utamanya adalah pembahasan ketua umum MUI pengganti Kiai Haji Miftakhul Akyar Hasil pleno Selasa, 15 Agustus kemarin ini memutuskan ulama NU asal Banyuwangi Kiai Haji Anwar Iskandar sebagai pengganti Kiai Haji Miftakhul Akyar Penggantian ini terjadi karena Kiai Haji Miftakhul Akyar sudah mengajukan surat pengunduran diri beberapa saat setelah dirinya terpilih kembali sebagai Rais M Pengurus Besar Nadlatul Ulama atau PBNU Rapat pleno MUI di Hotel Bidakara, Jakarta itu dihadiri oleh jajaran Dewan Pimpinan MUI serta Ketua dan Sekretaris Komisi, Badan, dan Lembaga di lingkungan MUI Muhammadiyah mendesak pemerintah terkait kualitas udara DKI Perusahaan Teknologi Kualitas Udara Swiss, IKI Air Merilis Index Kualitas Udara atau Aki di Jakarta meraih angka 167 yang artinya tidak sehat dengan kategorisasi sumber polutan PM2 5. DKI Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dalam sebulan terakhir Kantor berita internasional, Reuters bahkan menurunkan artikel berjudul Indonesia's Capital Night World's Most Polluted City yang menggambarkan ancaman bagi 10 juta jiwa penduduk Jakarta Uniknya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK justru menolak data tersebut dan menyebutnya sebagai framing Menanggapi keadaan ini, Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup atau MLH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hening Purwati Parlan mendesak pemerintah untuk melakukan aksi yang lebih konkret dan terstruktur Lebanon melarang film berbi Kementerian Kebudayaan di Lebanon mungkin memutuskan untuk melarang film berbi setelah menuduh film tersebut mempromosikan homoseksualisme Lebanon yang biasanya dianggap relatif terbuka dan bebas di Timur Tengah telah menyaksikan elit penguasanya bersatu di sekitar nilai-nilai konservatif yang keras Meskipun film tersebut ditayangkan di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain Film dengan tokoh utama wanita yang diperankan oleh artis Australia Margot Robbie itu dilarang pemerintah Lebanon yang umumnya liberal Hormati Proklamator Kemerdekaan, YES Pendirian Patung Soekarno, NO PW Persatuan Islam atau Persis Provinsi Jawa Barat atau Jabar menolak rencana Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang akan membuat patung Bung Karno yang bernilai miliaran rupiah Patung yang digagaskan Emil ini rencananya akan didirikan di Kompleks Gor Saparwa, Bandung dan diklaim patung Soekarno paling tinggi di Indonesia Kami sangat menghormati Insinyur Soekarno sebagai proklamator dan Presiden RI pertama beserta pahlawan-pahlawan lainnya yang telah banyak berjasa memerdekakan Indonesia Penghormatan yang seharusnya dilakukan bukan dengan cara membangun patung-patung beliau akan tetapi dengan cara lain yang lebih baik dan bermanfaat Demikian pernyataan resmi PW Persis Jabar yang ditandatangani Kiai Haji Iman Setiawan Latief SH selaku Ketua PW Persis Jabar dan Haji Yuda Al-Farisi SH MPD selaku Sekretaris PW Persis Jabar Menelusuri kembali sejarah perawatan kesehatan mental dalam tradisi Islam Psikiater Stanford Rania Awad menelusuri kembali sejarah perawatan kesehatan mental dalam tradisi Islam Ia mengunjungi institusi Darussiva Turkiye untuk menantang narasi psikologi eurosentris dan mempromosikan pendekatan holistik untuk menyembuhkan pikiran dan jiwa Rania Awad yang kini psikiater senior dari Stanford University di Amerika Menantang apa yang dia sebut narasi psikologi eurosentris yang diabadikan sepanjang sejarah modern Hal itu membawanya ke Turkiye di mana Awad dan timnya menelusuri kembali sejarah perawatan kesehatan mental di institusi bersejarah yang dikenal sebagai Darussiva Banyak diantaranya berasal dari abad kekhalifahan Ottoman Utsmani atau Seljuk CAIR mengutup pertemuan Neo-Nazi Dewan Hubungan Amerika Islam atau The Council on American Islamic Relations Organisasi advokasi dan hak-hak sipil muslim terbesar di negara itu Mengutup pertemuan yang diadakan oleh organisasi Neo-Nazi di Augusta MAINE Dan penggantungan Spanduk Supremasi Kulit Putih di Belmont NC Pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 sekitar 25 anggota kelompok Neo-Nazi berkumpul untuk demonstrasi di Augusta Anggota kelompok itu mengenakan topeng dan membawa Spanduk berisi pesan rasis Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!